Kajian Kitab 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 dia harus mengetahui tentang hukum-hukum seputar safar, yang harus dia pelajari, kemudian dia praktekkan ketika bersafar. Nah sebelumnya kita akan menjelaskan beberapa hukum yang terkait dengan safar insyaallahu ta'ala. Dan ini tentunya juga termasuk adab, bahkan ini adab yang wajib, karena ada hukum yang terkait dengan hal yang wajib pula, demikian. Karena menurut sebagian ulama, maka hal seperti ini ada yang mengatakan wajib, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wajib untuk mempelajari hukum-hukum seputar safar, agar tidak jatuh kepada kekeliruan dan kesalahan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah berikut ini beberapa hukum yang terkait dengan seputar safar, ini harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah mengkosor sholat. Mengkosor sholat yang berjumlah 4 rekaat. Mengkosor sholat yang berjumlah 4 rekaat, menjadi 2 rekaat, demikian. Mengkosor artinya memendekkan sholat, atau meringkas sholat. Untuk sholat-sholat yang berjumlah 4 rekaat, seperti duhur, asar, dan isya, maka disyariatkan ketika safar untuk dikosor, yaitu dipendekkan menjadi 2. Ada pun sholat-sholat yang lainnya, maka tidak ada syariatnya untuk dikosor. Maghrib tidak ada syariat kosor padanya, demikian pula, subuh tidak ada syariat kosor padanya. Demikian. Jadi, tidak ada kosor pada selain duhur asar dan isya. Untuk sholat-sholat memiliki rekaat yang berjumlah 4. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani, wa rahimakum Allah. Ya, sholatnya cukup 2 rekaat saja, demikian. Ya, sholatnya seperti biasa, cukup hanya 2 rekaat saja. Seperti, ya, sholat, ya, subuh, demikian. Demikian, ya. Hanya saja, ya, kita katakan, ya, tidak perlu menjaharkan sholat. Ya, menjaharkan bacaan sholat ketika sholat duhur dan asar. Maksudnya adalah, sama seperti ketika melaksanakan sholat subuh adalah jumlah rekaatnya dan tidak ada hal yang khusus. Demikian, ya. Hanya saja, ya, apabila sholat tersebut adalah sholat yang memang harus jahar, seperti sholat isya, maka silakan dijaharkan, yaitu dikeraskan bacaannya ketika sholat berjamaah atau sholat sendirian boleh untuk dikeraskan. Demikian, ya. Demikian. Ada pun sholat-sholat sirri, ya, seperti sholat-sholat yang sir, bacaannya pelan, ya. Seperti duhur dan asar, maka tetap dibaca pelan, ya. Perlahan, lirih, ya. Ketika membaca dalam sholat duhur dan asar. Walaupun dikosar menjadi dua ketika shafar. Demikian. Baik. Parahamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini, mengkosar sholat adalah bagian yang spesial, istimewa bagi orang yang shafar. Nah, shafar ini kekhususannya adalah kosar, ya. Jadi, diantara syariat yang khusus bagi shafar adalah kosar. Mengkosar sholat, memendekkan sholat. Yang berjumlah empat menjadi dua. Demikian, ya. Baik, parahamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, mengkosar sholat itu, ya, berlaku semenjak dia melakukan shafar, yaitu bergerak keluar dari tempat tinggalnya, ya. Ketika dia sudah keluar dari kota tempat tinggalnya, ya, atau wilayah tempat tinggalnya, maka ketika itu dia sudah bisa untuk mengkosar sholat, ya, demikian. Sampai dia kembali ke tempat tinggalnya. Maka, selama dalam perjalanan tersebut, maka dia diberikan, ya, sebuah syariat, ya, untuk mengkosar sholat, demikian. Nah, hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Apabila telah sampai ke kota atau tempat, ya, tujuan, shafar, apakah harus, ya, kembali menyempurnakan sholat? Ya, itu tidak lagi mengkosar sholat, tapi menyempurnakan sholat, ya. Empat jumlah, kembali sholat, ya, duhur, asar, dan isya itu kembali menjadi empat. Nah, para ulama berbeda pendapat, demikian. Ada yang berpendapat, ya, kecuali, apa namanya, ada yang berpendapat bahwasannya kalau berniat mukim, ya, empat hari atau lebih di negeri tujuan atau tempat tujuan shafar, maka ini sudah kembali, ya, sudah kembali menjadi dia, orang yang seperti orang mukim, yaitu sholatnya tidak lagi dikosor, demikian. Nah, seperti itu. Ada yang, jadi ini lebih dari tiga hari, ya, jadi di hari keempat, begitu juga, lebih dari itu, maka di sini harus dia kembali menyempurnakan sholat, tidak lagi mengkosor, tidak lagi sholat, duhur, asar, dan isya, itu dua rekaat, tapi sudah sempurna empat rekaat. Ini satu pendapat yang mengatakan demikian, ya. Bahkan, kitab min hajil muslim, penulisnya, Sheikh Bakar, ya, Ujaza Iri, beliau ini berpendapat demikian. Ada pendapat yang lain, ya, ketika berniat, ya, untuk tinggal di negeri safarnya itu, atau ketika tinggal di sana, ya, sampai 19 hari, maka di hari setelah itu, setelah 19 hari, maka ini barulah diberi, diangkat dispensasi atau keringanan untuk melakukan kosor. Maka, setelah itu, maka wajib baginya untuk sholat sempurna, duhur, asar, dan isya, itu kembali sholatnya menjadi empat rekaat. Itu pendapat yang kedua, itu pendapat yang lainnya, yang mengatakan bahwasannya, apabila, ya, telah lewat 19 hari, maka sholat kosornya sudah tidak lagi diberlakukan demikian, ya, harus sholatnya sempurna empat rekaat demikian. Baik, ya, ada pendapat yang lain, ya, ada pendapat yang lain, yang berpendapat bahwasannya, apabila seseorang sampai di negeri safarnya, ya, ketika dia memang berniat untuk mukim, walaupun beberapa waktu, ya, maka dia sudah, dia sudah harus kembali menyempurnakan sholatnya. Sholat duhur, asar, dan isya, itu tidak boleh lagi dikosor, demikian, ya, seperti itu. Kemudian ada pendapat yang lain lagi, pendapat yang mengatakan bahwasannya, ya, seseorang itu, ya, akan terhitung safar, ya, walaupun dia tinggal lama di sebuah negeri tempat tujuan safarnya, apabila dia tidak berniat untuk mukim. Jadi, sekedar dia, dia bersafar, dia tidak ingin, dia tidak ingin menetap di tempat tersebut. Nah, hanya saja, dia tidak mengetahui waktu, ya, kapan waktu dia harus kembali. Atau, ada satu penghalang yang membuatnya, ya, belum bisa kembali ke negeri asalnya. Nah, ketika dia terus berniat safar, dan tidak berniat untuk mukim, ya, maka ketika itu dia terus terhitung sebagai orang yang safar, dan masih diberi dispensasi kepada dia untuk, ya, untuk mengkosor sholat, walaupun berbulan-bulan. Nah, seperti itu, ya, ini ada pendapat yang demikian. Bahkan, pendapat ini, pendapat yang dinisbatkan kepada Sheikhul Islam Ibn Taymi Rahimahallahu Wallahu Ta'ala, Wallahu Ta'ala, ya. Jadi, selama perjalanan safarnya, maka ia terus mengkosor sholat. Apabila sampai ke negeri, tempat asalnya, tinggal, domisilinya, maka ketika itu, ya, terhenti atau terputus, ya, syariat, ya, kosarnya bersamaan dengan terputusnya, safarnya. Demikian. Baik, para hamba Allah Rahimani wa rahimah kumallah. Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ini terkait dengan dalil dari syariat mengkosor sholat, ya, itu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101, ya, ayat 101, Allah berfirman, A'udzubillahimina syaitanirrajim wa'idha darabatum fil ardi falaysa alaikum junahun antaq suruh minas salah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kalian menempuh perjalanan, ya, di permukaan bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor sholat. Ya, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor sholat. demikian. ini menunjukkan bahwasannya ada pensyariatan, ya, untuk mengkosor sholat, demikian. Dan, ada hadis Nabi Sallam, yaitu pernyataan dari Anas bin Malik radiyallahu anhu yang mengatakan, Anas bin Malik yang berjumlah berjumlah empat rekaat, itu menjadi dua rekaat, dua rekaat, beliau sholat. Untuk sholat yang berjumlah empat rekaat, beliau itu rokaat ini, rokaat ini, sholatnya dua rekaat, dua rekaat, ya, zuhur dua rekaat, asar dua rekaat, isya dua rekaat, demikian. Hatta roja'na ilal madinati, sampai kami kembali ke Madinah, demikian. Ya, hadisnya riwayat An-Nasai dan At-Tirmidhi. Demikian, ya. Nah, ini dia, hukum yang terkait dengan safar, ya. Bahkan ini kekhususan safar. Nah, diantara kekhususan safar juga, ya, boleh untuk, ya, berikutnya ini, boleh untuk mengusat kuf atau kaos kaki, ya, itu selama tiga hari, tiga malam, ya. Ya, seseorang yang ingin mendapatkan kemudahan ketika dia bersafar, ketika saat wudunya, maka boleh baginya, ya, atau diberikan syariat kebolehan bagi dirinya untuk, ya, ketika dia berwudu tidak perlu membasahi atau membasuh kakinya. Cukup dia ganti, ya, cukup dia ganti, ya, dengan mengusat alas kaki, yaitu sepatu yang menutupi mata kakinya, itu. Ya, dengan cara mengusat bagian atasnya. Ya, demikian. Atau kaos kaki yang dipakainya, dia boleh, ya, untuk mengusatnya. Tapi dengan syarat, dengan syarat, ya, sebelumnya dia harus berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna. Ya, wudu sempurna itu maksudnya adalah berwudu dari awal sampai dia membasuh kaki, demikian. Nah, seperti itu. Mulai dari mencuci tangan sampai nanti ya, dia membasuh kakinya, demikian. Nah, setelah itu, ketika dia memasukkan atau memakai kaos kaki atau memakai sepatu yang menutupi mata kaki yang disebut dengan hoof itu, maka ketika dia setelah itu, batal wudunya, dia ingin berwudu kembali, maka tidak perlu dia membuka kaos kakinya atau hoofnya, yaitu alas kaki yang menutupi mata kakinya. Tidak perlu. Cukup dia berwudu seperti biasa, hanya saja nanti di akhir ketika hendak ya, membasuh kakinya, tidak perlu ya, dia membasuhnya. Dan tidak perlu tentunya dia membuka alas kaki yang menutupi mata kaki yaitu hoof atau tidak perlu membuka kaos kakinya yang menutupi mata kakinya, kaos kakinya tersebut. Lalu bagaimana caranya untuk mengganti pembasuhan kaki itu, ya, maka cukup dengan membasahi tangan setelah ya, mengusap kepala dan telinga, ya, maka cukup membasahi tangan setelah itu, kemudian ditiriskan, lalu mengusap bagian atas, ya, dari kaos kaki atau hoof yang dipakai. Demikian, ya. Cukup sekali saja dengan bersamaan, ya, ya, jadi tangan kanan, tangan kiri yang sudah tadi dibasahi dengan air, kemudian ditiriskan, itu diusapkan pada punggung, itu bahagian atas kaki, mulai dari ujung jari jemari, ya, sampai, ya, sampai dilewatkan ke mata kaki, lewatkan di mata kaki, demikian, seperti itu. Ya, tangan kanan di atas, ya, kaki kanan, kemudian tangan kiri di atas kaki kiri, nah, seperti itu, ya, diusapkan, demikian. Tapi dalam kondisi memakai hoof, yaitu alas kaki, menutupi mata kaki, atau memakai kos kaki, demikian, ya, diusapkan, demikian, nah, seperti itu. Dan itu, kemudian mengusap itu sampai tiga hari, tiga malam. Nah, ini kekhususan bagi juga orang yang safar, ya, ada bagi orang mukim, cuma satu hari, satu malam saja, ya, bagi orang yang safar, ya, itu kekhususannya tiga hari, tiga malam. Ya, mungkin lebih tepatnya, di, kalau disebutkan nominal berupa, jamnya adalah 23, 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, demikian, ya, demikian. Nah, ini berdasarkan hadis Ali radiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, ja'ala lanan nabiya sallallahu alaihi wasallam salah sata ayya min walayali, walayali ya, walayali hinna lil musafiri wa yawman walaylatan lil muqimi ya'ni fil mas'i alal khuffayni hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh imam muslim. Kata Ali radiyallahu anhu, ya, Nabi sallallahu anhu menjadikan untuk kami, ya, tiga hari, tiga malamnya untuk orang yang safar, dan satu hari, dan satu hari, satu malamnya untuk orang yang mukim. yaitu kebolehan dalam mengusap dua khuf, ya, mengusap dua khuf, atau mengusap kos kaki, demikian, seperti itu, ya. Jadi, demikian, ya, kita ulangi untuk membahas seperti ini. Ini hadis surat muslim, ya, jadi, ya, ini kebolehan bagi orang yang safar, demikian pula orang yang mukim sebenarnya, ya, hanya saja perbedaannya dari sisi waktunya. Ada pun orang mukim, cuma, satu kali 24 jam, sehari semalam saja. Ada pun orang yang safar, itu sampai, ya, tiga hari, tiga malam, tiga kali 24 jam, demikian, ya. Kebolehan untuk mengusap tersebut. Tapi ingat, baik itu, baik itu bagi orang mukim, ataupun orang yang safar, kebolehan, ya, untuk mengusap itu, ya, itu harus didahului syaratnya, ini satu pendapat yang kuat, didahului syaratnya adalah berwudu secara sempurna terlebih dahulu, ya, berwudu secara sempurna terlebih dahulu. Ini kenapa kita ulang? Karena memang, eh, sedikit, apa, sedikit rumit, ya, tidak, tidak terlalu rumit, tapi sedikit rumit. Makanya saya ulang kembali penjelasannya, ya. Nah, syarat untuk, boleh mengusap, ya, pada alas kaki yang menutupi mata kaki, baik itu disebut dengan khuf, ataupun kaus kaki, ya, baik itu khuf maupun kaus kaki, maka terlebih dahulu berwudu secara sempurna. Berwudu secara sempurna maksudnya adalah, ya, mulai dari, ya, membasu tangan, sampai nanti membasu kaki, demikian, ya. Nah, setelah itu, baru silahkan memakai, ya, alas kaki yang menutupi mata kaki, baik itu, kaus kaki, maupun sepatu, ya, yang disebut dengan khuf tersebut. Nah, ketika bersafar, maka silahkan, ya, ketika batal wudu, hendak berwudu, silahkan berwudu, namun tanpa membuka kos kaki, ataupun, ya, alas kaki yang menutupi mata kaki tersebut, khuf tersebut, sepatu itu tidak perlu dibuka. Berwudu seperti biasa, ya, berwudu seperti biasa. Nah, ketika setelah, ya, mengusap kepala dan telinga, kedua telinga, ya, maka tidak perlu membasu kaki, ya, sepatu yang menutupi mata kaki, demikian pulakos kaki, ya, itu cukup, ya, diusap saja, dengan cara tadi setelah, ya, mengusap kepala dan telinga, nah, ini gilirannya, tindakannya pada kaki, nah, itu dengan cara diusap saja, itu dibasahi, tangan, kedua tangan, kemudian ditiriskan, ya, setelah itu diusapkan, ya, diatasnya, diusapkan diatasnya, ya, tentunya, diatas kaos kaki, atau kuf yang dipakai, ya, itu mulai dari ujung kaki, ya, sampai, ya, pangkal betis, pangkal betis berarti, ya, itu sampai kepada, mata kaki, demikian, nah, seperti itu, dan itu punggungnya saja, ya, bagian atasnya saja yang diusap, ya, bukan telapak kaki yang bawah, demikian, cukup sekali secara bersamaan, ya, antara kaki kanan dan kiri, ya, seperti itu, ya, sedang, tentunya kaki tersebut sedang memakai kos kaki, atau sedang memakai kuf tersebut, ya, demikian, seperti itu, nah, ketika itu, baru ketika mengusap itu, dihitung, ya, ketika itu perhitungannya mulai, berjalan, 20, ya, 24 jam, 24 jam, 24 jam, 3 kali 24 jam, demikian, nah, seperti itu, baik, ya, eh, batalnya, kebolehan mengusap ini, itu salah satu dari 3 hal berikut ini, yang pertama adalah junub, apabila orang tersebut junub, maka wajib baginya, ya, untuk mandi, nah, dengan seperti itu, maka tentunya, dia wajib untuk membasahi kakinya, maka dia wajib untuk membuka, ya, maka tidak boleh lagi dia, ya, mengusap kecuali, nanti setelah dia mandi sempurna, dan berwudu sempurna, ya, baru nanti dia mulai kembali, ya, mulai kembali, memakai, eh, kos kaki, ataupun kuf, nanti setelah itu, ya, ketika batal, dia berwudu seperti, eh, biasa, hanya saja, ya, kos kaki, ataupun kufnya, tidak perlu dibuka, lalu dia nanti mengusap, nah, ketika itu nanti dia, menghitung kembali, ya, 3 kali 24 jam, ketika dalam safarnya tentunya, ini bicara tentang safar, ya, baik, ini pembatal pertama, ya, kebolehan mengusap, ya, kuf ataupun kos kaki adalah, ketika junub, demikian, kemudian, yang kedua, ya, pembatal yang kedua adalah, pembatal yang kedua adalah, melepas kuf, ya, melepas kuf, atau melepas kos kaki, jadi ketika kuf, ataupun kos kaki tersebut dilepas, contohnya, ketika seseorang itu hendak ke kamar mandi, ternyata tidak boleh, ya, pakai kos kaki, atau tidak boleh pakai kuf di kamar mandi, ya, ketika itu mungkin butuh WC, ya, butuh ke WC, maka tentunya, ya, dilepas kos kakinya, atau dilepas kufnya, nah, dengan seperti itu, dilepas kos kaki, karena khawatir basah kos kakinya, kan begitu ya, nah, dilepas kuf karena tidak boleh masuk ke kamar mandi, dengan memakai sepatu, demikian, maka, ketika dibuka, seperti itu, maka, batal kebolehan mengusap pada waktu berikutnya, batal kebolehan mengusap, ya, tapi, boleh mengusap setelah dari kamar mandi, berwudu secara sempurna, kembali, kemudian memakai kuf atau kos kaki lagi, ya, maka yang seperti ini, setelah itu, boleh untuk, ya, dia memulai nanti mengusap setelah, setelah itu, demikian, ya, maka, setelah dia mengusap, maka dihitung, ya, perhitungannya, ya, tiga kali 24 jam, nah, seperti itu, baik, ya, ini pembatalan yang kedua, pembatalan yang ketiga, parahambahullah rahimah, ini warahmatullahi wabarakatumullah, adalah, ya, berakhirnya, ya, kebolehan, berakhirnya masa kebolehan mengusap itu, ya, durasi mengusap sudah berakhir, durasi mengusap itu sudah berakhir, ya, contohnya tadi, sudah tiga kali 24 jam, contohnya hari, ini hari Rabu, ya, seseorang itu dia safar, ya, hari ini hari Rabu, kemudian dia bersafar, nah, ketika, zuhur, nanti dia, tadinya dia sudah berbudu sempurna, dia memakai kos kaki, atau dia memakai khof, kan begitu, ya, nah, kemudian, dia mengusap ketika waktu sholat zuhur, dia usap, sudah, nah, maka, ketika berakhirnya, kebolehan mengusap itu, kapan kebolehan mengusap itu berakhir, yaitu ketika tiga hari setelah ini, berarti Rabu, Kamis, Jumat, berarti ketika di hari Jumat, di waktu, mendekati sholat Jumatnya, ya, di waktu ketika tadi, di hari Rabu dia, ketika hendak sholat zuhur, dia mengusap, maka ketika, ya, katakanlah ketika itu, dia mengusapnya di jam 12, katakanlah seperti itu, jam 12, ya, dia mengusap, khofnya, dia mengusap khofnya jam 12, nah, seperti itu, maka, di jam 12, ya, hari Jumat, itu sudah berakhir, kalau jam 12 lewat satu menit, satu detik, maka sudah berakhir ketika itu, kebolehan mengusap, maka tidak boleh dia mengusap, ya, setelah itu, lalu bagaimana, ya, dia harus membuka, ya, kos kakinya, atau khofnya, lalu dia berwudhu seperti, seperti, wudhu biasa, dengan sempurna, sampai membasu kaki, nah, setelah itu, dia pakai lagi, khofnya, atau dia pakai kos kakinya, nah, ketika nanti, di waktu berikutnya, apakah di waktu asar, ya, dia itu hendak berwudhu, ya, untuk sholat asar, katakan demikian, maka, ketika itu, dia tidak perlu lagi, ya, membasu kakinya, ketika dia berwudhu, cukup dia mengusap saja, demikian, nah, ketika itu awal, ya, dia mulai menghitung, kebolehan mengusap, sampai, ya, 3x24 jam berikutnya, maka, tentunya, ya, di hari Jumat tersebut, di hari Jumat, maka, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, ya, berarti Ahad, asar, itu berakhir masa, masa kebolehan mengusap, demikian seterusnya, begitu dia, ya, baik, ini penjelasan singkat, ya, terkait dengan mengusap tersebut, hanya saja, ini, adalah kekhususan, bagi orang yang safar, yaitu, kebolehan mengusap, khuf, atau kos kaki, itu selama, 3 hari, ada pun, bagi orang yang mukim, itu cuma, 1 hari, demikian, hadis, yang berbicara tentang ini, adalah hadis Adi, r.a, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dalam kitab suhainya, dalam pembahasan, kitab ut-tuhara, baik, kita cukupkan saja, untuk penyampaian materi, insya Allah, kita akan lanjutkan, ya, pada waktu mendatang, pembahasan tentang, hukum-hukum, yang berkaitan dengan safar, ya, dalam, fasal pembahasan, ya, ya, yang kesebelas, itu tentang adab safar, Baik, para pemirsa dan para pendengar sekalian, yang ingin berinteraktif, langsung, ya, bertanya langsung, silahkan hubungi nomor layan kami, 08 12 12 12 8834, di nomor yang sama, bisa dilayangkan pertanyaan, tertulis lewat chatting WhatsApp, demikian. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, baik, selamat menikmati, Assalamualaikum, mau tanya Ustaz, bolehkah wanita, iktikaf di siang hari, di masjid, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, menurut sebagai pendapat ulama, dan ini pendapat yang saya condong kepada pendapat ini, bahwasannya, iktikaf itu tidak mesti harus satu hari full, atau kita katakan ya 10 hari sebagaimana Nabi lakukan, iktikaf itu bisa paruh waktu, atau bisa cukup sebentar saja, karena sesungguhnya, makna dari iktikaf itu adalah, al-muqsu, yaitu berdiam di masjid, berdiam di masjid, jadi seseorang berdiam di masjid, maka itu dia dinyatakan sebagai iktikaf, ini pendapat yang kuat, walaupun lahdah, walaupun sebentar, maka dia terhitung iktikaf, dengan sekadar waktu sebentarnya tadi, demikian, jadi wanita, tentunya wanita itu boleh untuk iktikaf, di masjid, itu ada syarat-syaratnya, pertama izin dari suaminya, kalau punya suami, kemudian yang kedua adalah, kalau tidak ada suami, maka izin kepada walinya tentunya, supaya nanti orang-orang tidak kecarian, kemudian yang kedua, berikutnya adalah, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan fitnah, bagi laki-laki tentunya, fitnah ini maksudnya, kericuhan, keributan, godaan, bagi para laki-laki, demikian, disamakan dengan itu, atau dimasukkan ke dalam hal tersebut juga, yaitu terkait dengan, adab-adab, keluar rumah, bagi para wanita, ini wajib untuk dipenuhi oleh wanita tersebut, seperti contohnya, memakai, memakai, pakaian menutup aurat secara sempurna, tidak menampakkan, sebagian aurat, membuka sebagian aurat, atau menutup sebagian aurat, kemudian tidak menggunakan pakaian yang transparan, tidak juga tipis, sama ya, tipis dan transparan, tidak juga ketat, demikian, tidak memakai pakaian yang menarik perhatian bagi laki-laki, tidak menyerupai, para wanita-wanita jahiliyah dahulu, ketika berpakaian, begitu juga, tidak berwangi-wangian, sehingga mengundang, mengundang fikiran jelek bagi laki-laki, demikian, nah seperti itu, demikian, nah ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagi wanita ketika dia, hendak, ikhtikaf di masjid, demikian, ya, nah jadi boleh, bagi wanita, untuk ikhtikaf, walaupun sebentar di masjid, walaupun sebentar di masjid, di siang hari, boleh, jadi ikhtikaf tidak mesti, harus di malam hari, ya, ikhtikaf tidak harus, mesti di malam hari, demikian, ya, demikian, berapa waktu, lama waktunya, maka, masa lama waktunya, ini, di, ya, dikembalikan kepada, kesanggupan wanita tersebut, ya, untuk melakukan e-etikaf, ya, untuk melakukan e-etikaf, ya, dikembalikan kepada, ya, kesanggupan dari, wanita tersebut, demikian, ya, yang jelas, jangan sampai terbengkalai, kewajiban-kewajibannya, nah, apabila dia seorang ibu rumah tangga, ya, seorang ibu rumah tangga, yang memiliki suami, begitu juga memiliki anak-anak, ya, ya, jangan pula, ya, kewajibannya, terhadap suami dan anak-anaknya, ini terbengkalai, ya, jangan sampai terbengkalai, mengapa demikian? Karena, e-etikaf itu hukumnya sunat, sementara, sementara, ya, memenuhi, melayani suami, begitu juga, anak-anak, maka ini wajib, ya, ini wajib, demikian. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang direwetkan oleh Imam Bukhari, ya, Nabi SAW bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya, setiap kalian itu adalah pemimpin, dan, setiap kalian itu, akan dimintai pertanggung jawaban terhadap kepemimpinan kalian. Rasulullah SAW menyebutkan diantaranya, wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladihi, ya, dan seorang wanita itu adalah, ya, penanggung jawab, terhadap, ya, rumah suaminya, dan anak-anaknya. Perhatikan itu ya. Jadi, tentunya, dia akan dimintai pertanggung jawaban, oleh Allah SWT. Makanya ditutup hadisnya dengan mengatakan, ya, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban, setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. Ya, nah, seperti itu. Baik ya, jadi jangan sampai, ya, seorang wanita ketika dia melakukan ibadah yang sunat, namun terbengkalai kewajiban-kewajibannya, tanggung jawabnya, diantaranya adalah, ya, tanggung jawab, atau kewajiban terkait dengan suaminya dan anak-anaknya. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah, ya, ada seorang muslim yang belum dikenakan kewajiban bayar zakat, mahal, ya, karena belum tercapai nisab dan haulnya. Baik ya. Kemudian, apakah dia wajib bayar zakat, bayar pajak? ini terkait dengan bayar zakat, mahal, ya. Baik, zakat mahal itu ada syaratnya, ya. Maksud, yang dimaksud di sini barangkali adalah zakat, emas, perak, begitu juga uang, ya. zakat emas, perak, dan uang, ya, ini, syaratnya ada dua disebutkan. Yaitu yang pertama adalah, ya, syaratnya adalah bulugun nisab, yaitu sampenya nisab. Untuk emas, nisabnya adalah sekitar, nisabnya adalah sekitar, ya, 20 dinar, atau sekitar 85 gram emas 24 karat. Ya. Apabila dia 21 atau 22 karat, maka dia sekitar 97 gram emas. Kalau dia 18 karat, maka dia 113 gram emas. Itu nisabnya, ya, konversinya dalam bentuk gram, ya, nah, seperti itu. Baik, ketika itu, maka wajib untuk dikeluarkan 2,5 persennya, atau 1,40-nya, ya. Kalau dalam hitungan dinar, maka dia nisfu dinar, ya, itu setengah dinar, ya, dari 20 dinar tersebut. Baik, ya. Ada pun kalau perak, nisabnya, itu adalah sekitar 200 dirham, ya, 200 dirham, atau sekitar, konversinya kepada gram adalah, 595 gram emas, 595 gram perak, demikian, ya. Wajib dikeluarkan, kalau sudah sampai nisabnya atau lebih, maka dikeluarkan, 1,40 atau 2,5 persen, demikian, ya. Seperti itu. Ada pun uang, uang, ya, maka, para ulama berbeda pendapat, uang ini, apakah dia mengikuti nisab perak, atau mengikuti nisab emas? saya condong kepada untuk mengikuti nisab, ya, perak bukan emas, karena ini lebih cepat untuk dikeluarkan zakat, dan lebih, ya, perhatian kepada orang-orang yang berhak terima zakat, untuk mendapatkan hak mereka, demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, demikian. Jadi, tinggal dikonversikan saja, 595 gram, ya, perak itu, itu berapa per gramnya, kemudian dikalikan dengan nilai, 1 gram perak saat ini. Maka, didapatkan nilai sekian, kemudian setelah itu, ya, apabila harta telah sejumlah, atau sampai, atau telah sampai, atau mencapai dari nilai yang disebutkan, ya, yang didapatkan tadi, maka itu sudah wajib zakat, sudah terpenuhi wajib, satu syarat wajib zakat, yaitu, bulukun nisab, sampainya nisab, demikian. Ingat, kita ulangi, jadi uang itu mengikuti nisab perak, demikian, ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan, mengikuti nisab emas, tapi pendapat yang kuat adalah nisab perak, ya. Kemudian syarat yang kedua adalah, hawlanul hawl, yaitu, sampainya satu tahun, yaitu nisab tersebut bertahan satu tahun, ya, demikian. Kalau dia bertambah di akhir tahun, ya, bertambah di akhir tahun, maka, di akhir tahun itu, sejumlah yang didapatkan, nah, itu dia yang ditotalkan, lalu dikeluarkan 2,5 persen, atau seperempat puluhnya, demikian. itu yang dikeluarkan zakatnya. Nah, apabila, tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka tidak ada, kewajiban zakat. Tapi, kalau mau dikeluarkan sebelum waktunya, boleh, ya. Kalau nisabnya sudah sampai, tapi dikeluarkan zakatnya, ini boleh, berdasarkan hadis Abbas, r.a. dimana Nabi S.A.W. memberikan dispensasi kepada Abbas, r.a. r.a. untuk membayar, atau mempercepat pembayaran zakat beliau. Boleh, ya. Demikian, seperti itu. Boleh. Baik, ya. Jadi, boleh untuk dibayarkan zakatnya ketika itu. Begitu juga, kalau apabila, nisabnya belum sampai, ya, maka boleh untuk dibayarkan, dikeluarkan, dikeluarkan se-per 40 atau 2,5 persennya, tapi tidak terhitung zakat, ya, terhitung dia sodakoh biasa, demikian. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Ya, terhitung sodakoh biasa. Tapi ingat, itu bukan wajib, ya, itu sunat saja, demikian. Sebagaimana juga mempercepat pembayaran zakat sebelum jatuh temponya, sebelum satu haul, satu tahun, maka ini dibolehkan insyaallahu ta'ala, ya. Dibolehkan insyaallahu ta'ala. Dan belum wajib baginya, demikian, ya. Baik, ya. Nah, apakah lantas wajib untuk membayar pajak ke negara? Nah, ini kembali, ini pembahasan yang berbeda lagi, ya. Nah, ini pernah kita jawab juga, nah, sebagai bentuk tuntutan, ya, keilmiahan, maka kita akan sebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, yaitu terkait dengan pembayaran pajak, ya. Ya, hukum pajak itu. Jadi, pajak itu, para ulama berbeda pendapat, atau ahlul ilmi itu berbeda pendapat. Yang pertama, ya, pendapat yang mengatakan bahwasannya, pajak itu adalah hak pemerintah, ya. Pajak itu adalah hak pemerintah, dan itu kewajiban rakyat, demikian. Dan boleh bagi pemerintah untuk memperlakukan, menarik, ya, harta dari rakyatnya, ya, untuk, ya, memperlangsungkan, atau untuk mendanai atau membiayai operasional negara, demikian. Seperti itu, ya. Seperti itu. Ini pendapat yang pertama, demikian, ya. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasannya, tidak boleh pajak itu, ya. Pajak itu termasuk mukus, salah satu pendapat. Apa itu? Yaitu pungutan liar, ya. Mukus atau pungutan liar, ya. Seperti itu. Menurut pendapat ini, pajak itu terhitung sebagai bentuk ketoliban kepada rakyat, ya. Bagi orang-orang beriman, orang Islam, kewajibannya bayar zakat, ya. Bayar zakat, demikian. Ya. Nah, ini pendapat yang menyatakan haramnya pajak tersebut, ya. Seperti itu. Jadi, pajak itu haram. Makanya kita dapatkan, ya, orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini, ya, ahlu ilmi yang berpendapat seperti ini, menggunakan dalil-dalil, yaitu al-maqs atau mukus, ya, tentang hal ini. Ini seperti, apa, pungutan liar terhadap rakyat. Maksudnya, rakyat yang muslim, ya. Demikian. Kewajiban rakyat itu adalah membayar zakat saja. Bahkan, membayar zakatnya dua kali. Ada zakat fitri, kemudian ada zakat harta, demikian. Nah, seperti itu. Ada pun pajak, maka tidak wajib untuk dibayar. Bahkan, itu merupakan bentuk ketoliman. Ada pendapat ketiga, yang pendapat pertengahan. Dengan merinci. Yaitu dengan cara apabila ya, pajak yang ditarik dari masyarakat atau rakyat ini, masalahat, ya, dari pajak itu, itu dikembalikan kepada rakyat juga, kepada masyarakat juga. Maka, dalam hal ini, ya, pajak tersebut, hukumnya boleh. Ya, tidaklah haram, ya, bukan termasuk kategori maks atau mukus, ya. Bukan termasuk pungutan liar. Bahkan, itu kewajiban rakyat, ya, ya, dan kewenangan dan hak dari pemerintah untuk menarik, ya, harta atau dana dari masyarakat agar bisa, ya, turut serta, ya, membantu, ya, terselenggaranya pemerintahan ini, ya, roda pemerintahan ini agar dia berjalan pemerintahan ini, demikian, ya. Nah, karena tentunya pemerintahan ini, ya, untuk mengurusinya, itu dibutuhkan biaya. Demikian pula untuk pembangunan infrastruktur, ini juga butuh biaya. Maka, ini dilibatkan masyarakat, ya, di dalam hal ini. Demikian, seperti itu. Kemudian, yang rincin yang kedua adalah apabila, ya, pajak tersebut, itu dipungut dari rakyat, ya, pajak tersebut dipungut dari rakyat atau masyarakat, namun masyarakatnya kembali hanya kepada para pemungutnya saja, ya, para pejabatnya saja. Maka, yang seperti ini, ini adalah hal yang diharamkan, yang dilarang. Demikian, ya. Seperti ini, termasuk kategori mukus, yaitu pungutan liar yang diharamkan, ya. Bahkan, Nabi Yusana Senam bersabda, dalam hadis yang disahikan oleh sebagian ulama, la yadakhul jannata sahibu maksin, ya, tidak masuk surga, ya, orang yang menarik pajak yang seperti ini, yaitu menarik pungutan liar. Itu masalahnya diambil hanya untuk pemungut pajak saja. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, ya. Nah, seperti itu. Jadi, silakan, ya, bagi para komuslimin, ya, komuslimin yang mereka mendengarkan kajian ini, silakan memilih, ya, pajak itu di antara tiga pendapat tersebut yang sudah disampaikan. Demikian, ya. Saya tidak mengizam, saya tidak memaksakan salah satu pendapat yang ada. InsyaAllah ta'ala demikian seperti yang kita sampaikan. Demikian, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan saja materi yang bisa kita sampaikan sekaligus banyak pertanyaan yang sudah kita jawab ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya dalam penyampaian, baik itu menjawab pertanyaan maupun materi, ya, menyampaikan materi. Ini banyak kekurangan dan kesalahan kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekarang saya mohon maaf. Kebenaran, maka silakan diterima dan ambillah, kemudian kekurangan kesalahan dan keliruan, maka tinggalkanlah. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara saiman, saudara saislam, mari kita berdonasi membebaskan lahan yang nanti di atas lahan ini akan dibangun Mesir Al-Muhidin untuk belah medan dan sekitarnya, ya, kekurangan dana kita sekitar 1,9 sekian miliar rupiah. Kekurangan dana kita ini sangat banyak, ya, kita masih punya peluang yang besar untuk bisa berpartisipasi dan memiliki andil aset-akhirat yang begitu besar, yang ini minimal pahalanya 700 kali lipatnya dan ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada. Ya, silakan, ya, transfer ke nomor rekening berikut ini Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Legendah Da'wah Medan Kulebang 451 Anda bisa membaca informasi ini di layar kaca Anda dan semoga Anda termotivasi, semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita kembali ketemu lagi di waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.